Intro Halo pemirsa apa kabar? Saya Vivit Khafi, selamat datang di VOA Insight. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengupas berbagai program pop culture di VOA dan juga berbagai program menarik untuk audiens beragam. Dan hari ini saya juga akan memperkenalkan Anda kepada orang-orang di belakang layar yang mungkin selama ini hanya mendengarkan suara merdunya saja melalui radio. Nah di sebelah kanan saya ada Ariona Arifin dan di sebelah kiri saya ada Fena Anissa. Dan ladies first ya langsung kita berbincang-bincang dengan Fena yang ahlinya dalam memproduksi program-program untuk anak muda. Anak muda? Silahkan Fena. Kalau gitu saya akan menerangkan sedikit mengenai program anak muda di radio pop culture di VOA ini. Jadi biasanya untuk membuat sebuah program anak muda kita mempunyai komunikasi yang sangat bagus dengan para afiliasi untuk menyocokkan kira-kira topik apa saja yang menarik untuk audiens anak muda di Indonesia. Biasanya sih yang biasanya kita sering di request karena mereka senang sekali dengan topik-topik ini yaitu seputar pop culture yaitu musik, kemudian film, berita-berita entertainment mengenai artis-artis pujaan dari anak muda di Indonesia. Tapi tidak lupa juga kita selalu memberikan cerita-cerita yang sangat inspiratif. Contohnya adalah kisah anak muda Indonesia yang sedang ada di Amerika. Kemudian juga anak-anak muda Amerika yang mempunyai karya atau kegiatan yang sangat menarik yang bisa juga memberikan inspirasi untuk para anak muda di Indonesia. Dan saya juga ingin bercerita mengenai program radio untuk audiens yang beragam. Dalam hal ini adalah untuk radio-radio dangdut dan juga radio etnik. Nah kalau yang ini harus dicari yang lucu-lucu. Karena biasanya kan orang-orang pengen ngedengerin kalau di radio-radio dangdut dan juga etnik pengen dengerin hal-hal yang sangat light. Kemudian bisa bikin tawa-tawa. Nah kita bikin beberapa cerita dari orang Indonesia yang tinggal di Amerika yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik. Kita juga punya program yang namanya VOA Gimana Inggrisnya. Ya ini adalah sebuah program untuk mengajarkan bahasa Inggris tapi dengan cara yang lucu. Jadi kita punya orang Amerika kemudian ada orang Indonesia yang saling berinteraksi dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Oke dan mudah dicarnai juga tadi ya penjelasannya Fena Anissa. Nah sekarang kita beralih ke Ariana Arifin di mana dia akan bercerita langsung mengenai program yang khusus untuk perempuan ya dan juga untuk eksekutif muda. Oke silahkan Ari. Baik jadi program yang akan saya jelaskan di sini adalah VOA Executive Lounge di mana kita bercerita atau berbincang-bincang seputar topik yang dekat dengan profesional muda. Kisah sukses, bahkan juga mendengarkan kisah-kisah dari profesional muda yang kebetulan sedang berada di Amerika berbisnis sukses ataupun juga yang dari Indonesia sedang berbisnis datang ke Amerika ataupun juga berlibur. Satu lagi program yang kami produksi adalah yang berhubungan dengan Women's Issues atau topik seputar kehidupan perempuan. Di sini kita akan memfeature tokoh-tokoh perempuan yang sukses ataupun juga berbagai macam kisah yang berhubungan juga dengan karir, juga kehidupan rumah tangga dan keluarga, dan berbagai macam Women's Issues yang lain. Sekian. Oke, lengkap sudah ya pemirsa ya. Tadi untuk anak muda, untuk audiens yang beragam, dan juga khususnya untuk audiens perempuan, dan juga eksekutif muda. Tapi bukan itu saja, program VOA Pop Culture masih banyak lagi. Kita juga akan berkenalan dengan berbagai orang di belakang layar. Penasaran siapa saja mereka? Kita sekarang bertemu dulu dengan Ripka Gemilang Sari yang sekarang sedang berada di lapangan. Silahkan, Ripka. Ya, terima kasih Vivid, dan halo pemirsa VOA Insight. Di sinilah sekarang kita sedang berada di sebuah editing station, dan di sinilah para anggota dari tim pop culture melakukan proses produksi mereka. Dan ini adalah salah satu editing software yang mereka gunakan untuk memproduksi liputan-liputan seputar film, dan juga musik. Nah, ini adalah salah satu program yang kita lakukan. Dan memang di tim pop culture itu yang pasti sangat sibuk sekali. Apalagi banyak dari afiliasi yang merequest berbagai special event, seperti ada, kita pernah melakukan American Music Awards, dan juga berbagai film festival, cultural festival. Tapi ada satu event yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Oscar. Dan yang pasti, dalam dua tahun terakhir ini, VOA terbang langsung ke Los Angeles untuk meliput acara Karpet Merah di Academy Awards, atau juga dikenal dengan Oscars. Dan yang pasti, untuk meliput acara ini, persiapannya sangat banyak dan juga sangat menantang. Karena untuk reporter, selain ia harus menghafal siapa saja kah, dan juga film apa saja yang diterumatkan, Masih kan, untuk penghargaan ini, mereka juga harus mempersiapkan baju-baju, dan juga kesehatan. Nah, yang pertama kita bicara dulu soal baju ya. Nah, untuk baju ini lumayan tricky ya, karena semua orang yang berada meliput di acara Oscar ini, ada peraturan yang mereka harus memakai baju yang formal. Jadi, nggak ada yang namanya baju santai atau casual. Dan ini berlaku tidak hanya untuk para reporter yang berada di depan kamera saja, tapi juga sang sutradara yang berada langsung mendirect di belakang kamera. Nah, pemirsa Ensa, tugas saya sebagai supervising producer, dan juga sebagai program director atau penghargaan acara atau sutradara televisi di VOA Indonesia ini, adalah memproduksi berbagai macam program-program secara kreatif yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Salah satu yang pernah saya jalankan adalah menjadi seorang video jurnalis di perhelatan yang sangat besar, yaitu Academy Awards atau Oscar. Saya tiga kali menghadiri Oscar dan berada di pinggir red carpet, langsung berhadapan dengan para selebriti. Di situ memang challenge-nya luar biasa. Selain kita harus siap dengan peralatan yang kompil, badan juga harus siap untuk senggol-senggol sana sini, karena berdesahkan dengan berpuluh-puluh wartawan dari berbagai macam media, mulai dari media cetak, website, sampai di belakang televisi, saya juga harus hafal pada artis-artis siapapun yang akan diwawancara. Padahal saya juga nggak selalu hafal, kadang-kadang lupa. Yang pada saat-saat seperti itu, ketahanan badan dan juga skill memegang kamera, pengetahuan pada teknik kamera juga harus siap. Saya ingat sekali pada perlihatan yang terakhir, yaitu kamera saya tiba-tiba mati off. Padahal semua artis sedang di depan saya, dan kita sedang melakukan wawancara. Ya apa yang saya lakukan? Saya harus mengganti kamera hanya dalam waktu 2 menit. Untungnya, saya sudah menyiapkan kamera cadangan. Jadi, saya tinggal buka tas, langsung diambil, dan tidak perlu white balance lagi. Langsung syuting. Dan last but not least, yang sangat penting untuk dijaga, yaitu adalah kesehatan. Karena sebagai seorang reporter, mereka harus berdiri berjam-jam, dan juga mengejar para selebriti. Jadi, benar-benar yang penting yang namanya istilah cukup. Dan believe it or not, reporter kita, Debbie Small Padley, sempat masuk rumah sakit 1 hari sebelum acara Karpet Merah dimulai. Tapi, untungnya dia tetap memberikan performance yang sangat memuaskan. Dan mudah-mudahan semakin banyak juga berbagai event-event yang menarik untuk diliput, dan juga bisa kita share ke afiliasi kita di Indonesia. Dan sekarang sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sekarang kita kembali lagi ke Vivid Coffee.